Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar, hai soplopers dimanapun kalian berada Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kalian Yang mana disini Mimin akan membahas informasi terbaru Seputar si cantik Haiko Van Der Peken dan Rangga Azop tentunya Dan sahabat yang mana dikabar terbaru kali ini Kita bisa melihat bahwasannya Haiko Van Der Peken yang akan segera pulang ke Jakarta Ya akhirnya Haiko, OTW Jakarta dan Rangga Azop sudah siapkan kejutan di bandara Untuk menyambut kedatangan Haiko Dan semakin penasaran dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini Maka dari itu simak videonya sampai habis ya guys Agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita Sahabat Haizo Plopers, ini informasi terbaru kali ini Haiko Van Der Peken yang kini Masa syutingnya sudah hampir berakhir di Labuan Bajo Ya kabarnya bahwasannya Haiko Van Der Peken akan segera pulang ke Jakarta dalam waktu dekat ini Dan inilah detik-detik terakhir Nengkoko syuting di Labuan Bajo Ditemani oleh pangeran rantang dan juga beberapa pemain yang juga mendampingi Nengkoko dalam melangsungkan syutingnya di Labuan Bajo ini ya Terlihat bahwasannya beberapa potret terakhir Haiko Van Der Peken berada di Labuan Bajo Ya disini ada yang mana Nengkoko ini tengah jalan-jalan berada di salah satu Salah satu makanan yang tempatnya tidak begitu jauh dari lokasi syuting Haiko Ditemani oleh manajer pribadinya yakni Kak Riri Apriyanti Pangeran Lantang dan juga beberapa kru yang ikut serta ya dalam holiday Nengkoko kali ini Terlihat bahwasannya Haiko Van Der Peken juga sangat menyukai pakaian yang berada di Labuan Bajo Seperti halnya tenun todo menggarai NTT Yang mana Nengkoko membeli oleh-oleh pakaian khas dari Labuan Bajo Dan juga ingin menghadiahkannya kepada orang-orang yang berada di Jakarta salah satunya ya Kerabat serta orang tua Nengkoko Terlihat bahwasannya ada beberapa foto yang tengah memperlihatkan Haiko Van Der Peken Yang mana detik-detik terakhir dirinya perpisahan bersama pulau di Labuan Bajo Dan juga beberapa pemain disana yang juga ya sangat antusias sekali untuk detik-detik terakhir syutingnya Nengkoko Terlihat disini di foto terakhir Nengkoko yang tengah candid ya Tidak menghadap kamera dirinya tengah fokus ya untuk membaca dialog demi dialog yang akan ia perankan Dan disana terlihat ya sudah senja dan juga Nengkoko ini adalah salah satu artis yang juga ya berperan penting nih Dalam industri hiburan tanah air yang mana juga ya Nengkoko dalam filmnya kali ini menceritakan tentang keberagaman serta kebudayaan yang berada di Labuan Bajo Wah ini adalah salah satu kembanggaan tersendiri ya untuk Haiko Van Der Peken bisa menyampaikan Keanekaragaman di Indonesia melalui karyanya yang mana film terbaru ini Ewa kabar terbaru juga Haiko Van Der Peken yang akan dijemput di bandara oleh Bang Ajok nih katanya Dikarenakan Rangga Azok sudah terlebih dahulu ya berada di Jakarta dan juga bersama rekan-rekan ide garasi lainnya Rangga Azok sudah tiba terlebih dahulu sebelum Haiko Van Der Peken dikarenakan syutingnya di Pulau Bali ini sudah selesai Dan juga disini Bang Azok menyelesaikannya di Jakarta ya sahabat Terlihat beberapa potret terakhir yang memperlihatkan bahwasannya Rangga Azok tengah berdiskusi bersama BNK Syavani Salah satu aktor tanah air yang juga pernah berperan di sinetron yang pernah dibintangi oleh Rangga Azok yakni Samudera Cinta Kabin mengatakan nih baru datang aja langsung ngobrol bikin video ngobrol lagi Kalau ketemu semuanya direkam bisa 3 jam durasinya Itu pun gak selesai Kita kasih yang sejam aja lah Thank you ya brother Azok Rangga Sedalam melautan obrolan kita hari ini Tunggu videonya tayang ya guys Dan nampaknya BNK Syavani ini membuat konten bersama Rangga Azok ya sahabat Setelah Rangga Azok pulang dari Bali nampaknya tidak langsung istirahat ya Dikarenakan masih banyak pekerjaan yang harus Rangga Azok selesaikan Salah satunya untuk mengisi podcast ide garasinya dan juga beberapa bisnis ide barannya ya sahabat Terlihat antusiasnya sekali Rangga Azok untuk ide garasi ini sampai-sampai Ia tidak lelah ya meskipun dirinya baru saja pulang dari pulau Bali Dan pastinya Rangga Azok ini sedikit nyesek nih Dikarenakan tidak bisa ya menyambangi lokasi syuting Nengkoko di Labuan Bajo Dikarenakan kesibukannya ini hampir sama ya Untuk menjalankan beberapa syuting untuk podcast garasinya ya sahabat Dan disini ya Heiko Van Der Pecken juga memaklumi kesibukan Rangga Azok di Bali Dan tidak bisa menyambangi lokasi syutingnya di Labuan Bajo Akan tetapi keduanya nampaknya masih memberi pengertian satu sama lain Meskipun memiliki kesibukan yang sama Akan tetapi komunikasi diantara Rangga Azok dan Heiko ini ya sangat baik sampai saat ini Nah sahabat mungkin itulah tadi sedikit informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih Terima kasih Terima kasih